Guys, saya sedang berada di lokasi hutan UI dan ini gak jauh dari tempat saya menginap Ini ada semacam sungai ataupun waduk Kalau teman-teman lihat, itu adalah tempat penginapan saya Wah, nyaman sekali guys Kondisinya sangat sejuk Kebetulan tadi malam hujan Sangat menyenangkan guys, ini seru sekali ya Ini semacam liburan saya sendiri Ini sepi sekali ya Gak ada satu orang pun Entah kemana, saya juga bingung Yo, yo, yo Yo, yo, yo Selamat pagi guys, selamat beraktifitas Selamat berjumpa kembali bersama saya Antoni Siregar Guys, kali ini kita sedang berada di Universitas Indonesia Tepatnya di daerah Depok Kondisinya seperti ini Di pagi hari Senin Tanggal 22 Mei 2023 Wah, suasana sangat segar sekali nih guys Pemandangannya seperti ini Wow, ini merupakan hari yang indah Hari yang baru Nah, itu adalah Menuju ke kampus Fisip Dan di dekat saya ini adalah Lokasi stasiun kereta api Universitas Indonesia Kondisinya seperti apa Kita ikuti Yo, yo, yo Itu adalah stasiun kereta api Universitas Indonesia Dan merupakan transportasi yang paling aman Nyaman, nyaman dan tercepat menurut aku adalah kereta api Jika kita mau ke Universitas Indonesia guys Dan itu adalah arah ke hutan UI Jadi, ini kita bisa lewat sini Kalau untuk motong jalan guys Dan itu juga bisa lewat situ Itu sangat rindang guys Tapi kita pilih lewat sini saja guys Nah, di jalan sini Ini karena kondisinya pagi Kita sambil menikmati udara yang segar Karena ini adalah menuju ke Salah satu pintu gerbang Yang menurut saya yang paling besar ya Karena Di sana kita akan melihat sebuah tugu Namanya Tugu Makara Dimana Makara ini adalah sebuah logo Dari Universitas Indonesia itu sendiri Yang mempunyai makna Atau ide dasarnya adalah Kalamakara Makna dari lambang tersebut adalah Ilmu pengetahuan Akan terus berkembang seiring zaman Dan UI sebagai sumber ilmu pengetahuan Akan menghasilkan sarjana yang cerdas Terbuka dan mampu menyelesaikan masalah Dimanapun mereka Berada Amen Terbukti Di awal tahun 2022 Universitas Indonesia Atau UI Membukukan prestasi sebagai Perguruan tinggi teratas di Indonesia Ditingjau dari indikator akses Publikasi ilmiah Jadi UI menempati peringkat pertama Sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia Wow Keren gak guys Nah itu dia guys Tugu Makaranya sudah terlihat itu di depan kita Dan itu merupakan pintu gerbang utama Kalau kita menuju ke Universitas Indonesia Dan beberapa fakultas atau kampus yang ada di Universitas Indonesia ini Dan jalur yang saya lalui ini adalah merupakan Jalur kita untuk bisa jogging Dan selain untuk bersepeda Dan disini kita bisa menikmati Angin yang sejuk di hutan kota UI Dan disebelah kanan saya ini Merupakan bagian dari hutan kota UI Dimana seperti yang kita lihat banyak sekali Pohon-pohon yang rindang Ada terdapat beberapa jenis pohon Seperti pohon jati Ada meranti Dan juga ada pohon kopi karet Dan juga ada pohon matoa guys Ternyata guys Hutan UI ini mempunyai luas 90 hektare Wow Sangat luas sekali Dan berlokasi di perbatasan Jakarta Selatan dan Depok Jadi kalau anda ingin mengelilingi hutan UI ini Dengan jalan dan ternyata capek Anda tidak perlu khawatir guys Anda bisa sewa sepeda listrik yang ada disini nih Tentunya nyewa dengan berbasis aplikasi Karena sepeda listrik ini sudah didesain anti-maling guys Hijaunya hutan kota UI Juga didukung dengan tersedianya 6 danau besar Nah ini guys Kita sekarang menuju ke danau itu Saya juga penasaran ini Karena UI ini sangat luas guys Selain hutan juga terdapat ya 6 danau itu tadi guys Kita bayangkan guys Ada 6 danau Dan danau tersebut tersebar di kampus UI Depok Dan ke-6 danau itu merupakan singkatan dari kata kampus Wow Unik sekali ya Dan danau yang pertama namanya Danau Kenanga Yang kedua Danau Agatis Dan yang ketiga nih Ini nih tempatnya yang di sebelah saya ini guys Ini namanya Danau Mahoni Dan yang ke-4 ada Danau Puspa Yang ke-5 ada Danau Ulin Dan yang terakhir yang ke-6 adalah Danau Salam Jadi semua huruf depannya itu adalah Akronim dari kampus Wah unik sekali ya Oke let's go guys Di pagi hari yang indah yang cerah Dengan cuaca yang sangat segar ini Kita menikmati betapa indahnya Danau Mahoni Merupakan danau yang ketiga yang ada di kampus UI ini guys Dan ke arah depan itu adalah menuju hutan UI Dan kita belok ke kiri Dan kita bisa lihat Ini perjalanan yang sangat menyenangkan Benar-benar saya sendiri guys ya Ini sangat sepi Ini benar-benar tempat healing Untuk membuat kita Fresh Hilang semua kejenuhan Kelahan dan kepenatan Saya jadi teringat Kenapa Mahasiswa dan mahasiswi UI ini Sangat berprestasi Ternyata Bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi guys Lingkungan yang sehat Lingkungan yang nyaman Itu membuat para mahasiswa dan mahasiswi itu Akan betah dan senang untuk menimba ilmunya disini Karena memang kalau kita lihat Dengan kondisi seperti ini Memang kita akan selalu kangen tempat ini Karena benar-benar membuat hati damai Tenang Sejuk Dan ini sangat menyenangkan Jauh dari keramaian Jauh dari Suara-suara bising Dan Membuat kita akan fokus Untuk Melakukan segala sesuatunya guys Guys Saya sedang berada di lokasi hutan UI Dan ini gak jauh dari tempat saya menginap Ini ada semacam Sungai ataupun waduk Kalau teman-teman lihat Itu adalah tempat Penghinapan saya Wah nyaman sekali guys Kondisinya sangat sejuk Kebetulan tadi malam hujan Wah pokoknya asik sekali guys Dan ini juga ada semacam Penghinapan juga ya Kalau kita jalan-jalan pagi Sangat menyenangkan guys Ini seru sekali ya Ini semacam liburan saya sendiri Ini sepi sekali ya Gak ada satu orang pun Entah kemana saya juga bingung Nah mungkin kebetulan Karena hari ini hari Senin Saatnya orang beraktifitas Jadi tidak ada orang yang Mancing biasanya disini Banyak orang yang Pasir ikan juga Dan mancing juga disekitar sini Karena kalau saya lihat disini Banyak sekali ikannya guys ya Wah seru Ayo guys kita merapat kesini Kita jogging olahraga Yo yo yo